Yassin Limpo bersaudara dalam kubangan korupsi. Ex-mentan Syahrul Limpo telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dia terjerat kasus rasuah terkait promosi jabatan. KPK pun mengamankan barang bukti di rumah Dinas Mentang Kompleks Perumahan Menteri Widya Chandra Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Kamis 28 September 2023. Dalam penggeledahan tersebut lembaga anti rasuah itu mengamankan barang bukti berupa miliaran uang dalam pecahan rupiah dan dolar. Dokumen-dokumen penting hingga 12 pucuk senjata api. Ironinya penangkapan SYL juga membuka lagi rekam jejak keluarga Limpo. Iya, SYL rupanya bukan orang pertama dalam keluarga Limpo yang terjerat kasus korupsi. Dua adiknya SYL, Dewi Yassin Limpo dan Haris Yassin Limpo juga terjerat dalam kubangan kasus rasuah dalam waktu dan lokasi yang berbeda. Demi mendalami kasus, KPK menegaskan tak segan untuk memeriksa kemungkinan keterlibatan keluarga Limpo dalam kasus korupsi SYL. Politik Dinasti Yassin Limpo Terah Yassin Limpo cukup berkuasa di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka cukup aktif berpolitik dan menepati posisi-posisi strategis di pemerintahan. Orang tua SYL adalah Muhammad Yassin Limpo dan Nur Hayati. Muhammad Yassin Limpo memiliki 7 orang anak. Mereka adalah Tenri Oli Yassin Limpo, Syahrul Yassin Limpo, Tenri Angka Yassin Limpo, Dewi Yassin Limpo, Ihsan Yassin Limpo, Haris Yassin Limpo, dan Irman Yassin Limpo. Dengan latar belakang karir militer dan jabatan pemerintahan, Muhammad Yassin Limpo berhasil membuat nama keluarganya cukup terpandang di Sulawesi Selatan. Inilah kasus korupsi keluarga Yassin Limpo. Yang pertama ada Dewi Yassin Limpo. Kasus rasuah pertama yang menjerat keluarga Yassin Limpo dilakukan oleh sang adik SYL, Dewi Yassin Limpo. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tahun 2015, Usai terbukti menerima suap sebesar 177-700 dolar Singapura dalam proyek pembangkit listrik di Kabupaten Deyai, Papua. Saat itu Dewi tengah menjabat sebagai anggota DPR dari Komisi 7 Fraksi Partai Hanura. Dalam kasus korupsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau PPKOR memberikan fondis pidana kepada Dewi dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda 200 juta pada 13 Juni 2016. Dewi kemudian mengajukan banding. Namun pengadilan tinggi DKI Jakarta justru menetapkan hukuman lebih berat, yakni 8 tahun penjara. Selain itu, Hakim juga mencabut hak pilih dan memilih untuk jabatan publik selama 3 tahun, Usai Dewi menjalani hukuman pidana pokoknya. Adik SYL itu telah bebas pada 25 Agustus 2022 lalu. Haris Yarsinimpo yang juga adik SYL ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi ketika mengemban jabatan Direktur Utama PDAM Makassar pada April 2023 lalu. Dia merugikan negara hingga 20 miliar. Atas perbuatannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada 5 September 2023 menjatuhkan fondis 2 tahun 6 bulan penjara. Dia juga diharuskan membayar uang pengganti senilai 1 miliar lebih. Syarul Yarsinimpo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di lingkaran kementan. Saat penggeledahan dirumdinnya, SYL tengah melakukan dinas di Eropa dan sempat dinyatakan hilang. SYL kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu 11 Oktober 2023. Penerimaan-penerimaan lainnya dalam bentuk gratifikasi yang diterima SYL bersama KS dan MH juga masih terus dilakukan penelusuran dan pendalaman oleh tim penyidik. Untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka SYL dan tersangka MH terhitung mulai hari ini masing-masing 20 hari kerja. Mulai tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November tahun 2023 di rutan KPK. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SYL dilakukan rutin setiap bulannya dengan menggunakan pecahan atau uang asing. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil apart milik SYL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai miliar ton rupiah. Uang yang dinimbang di SYL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar 13,9 miliar rupiah. Gimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe Youtube Official iNews dan jangan lupa untuk selalu mengikuti pernambangan kami hanya di social media kami. Sampai jumpa!